Halo guys, siap kalian masih ada di channel saya, Yuni Gaye Buat kalian yang baru mampir, salam kenal ya Hari ini masih ingin unboxing haul Haul kedua di bulan Oktober Ya ini sesuatu yang sebenarnya gak direncanain ya Karena kemarin itu yang waktu saya haul parfum Yves Saint Laurent Yang dari Vestiaire Le Parfant Itu memang karena saya udah penasaran sejak parfum itu di launching Terus pengennya sih ya sekarang sebulan satu parfum Tapi memang agak susah ya untuk ngerem Kalau kita memang lagi menggandrungi sesuatu Dan kenapa saya haul lagi Karena waktu itu kebetulan saya lihat-lihat Eh ada rilisan terbaru Flanker ya masih flanker Tapi ini ada kata-kata vanilla Jadi kalau saya udah denger atau baca Ah parfum ini vanilla Langsung Karena memang vanilla adalah salah satu note parfum kesukaan saya Mungkin kalian juga ya Banyak orang-orang yang memang suka dengan note ini Vanilla di suatu parfum Siapa sih yang gak suka Nah ini dia paketnya udah nyampe hari ini Nah mungkin kalian penasaran ya Ini flanker dari parfum apa Kita buka dulu ya Oke agak susah Agak susah Nah ini dia Ya ini flanker dari gerlang Yang lini Shalimar Jadi buat kalian pencinta Shalimar ya Parfum Klasik Parfumnya Bung Karno Nah kali ini dia mengeluarkan Yang versi milesim Vanilla Planifolia Jadi kalau udah ada kata-kata vanilla Memang dulu banget sih Dia itu mengeluarkan yang Limited edition juga Yang namanya Ode Alavani Jadi vanilla vanilla juga Cuman sayangnya Karena memang Jaman dulu saya belum Gitu Apa ya Penggemar parfumnya Parfumannya Istilahnya Jadi saya Gak Gak tahu Ya parfum itu Ode Alavani Nah ini dia Yuk kita lihat Ininya ya Boxnya Kita unboxing Dengan kasih lihat detailnya Jadi kalau kalian lihat Boxnya Di layar kaca Itu dia ada teksturnya Seperti ini Atasnya gak polos hitam Ini bertekstur Di tengah Di bawahnya Atasnya seperti ini Logonya ya Logo gerlang Bawahnya Seperti ini Sampingnya Gak ada Belakangnya Seperti ini Ini edisi Terbatas Dan hanya Punya satu ukuran Ya 50 ml Dan lumayan Mahal juga Belakangan Saya lihat Apakah ini Juga berkaitan Dengan efek Pandemi Entahlah Tapi belakangan ini Saya perhatikan Parfum-parfum Entah Yang memang Sudah keluaran Lama Terus Sekarang juga Yang keluaran baru Di tahun ini Makin lama Harganya Makin Benar-benar Meningkat ya Gak hanya Satu euro Dua euro Pokoknya Benar-benar Meningkat Oke Kita lihat Seperti ini Jadi memang Bentuknya Tentunya Masih Shalimar Klasik Yang bedanya Mungkin Pitanya Ini Kayak Apa sih Semacam Kulit Atau mungkin Kulit Buatan Gitu ya Terus Tulisannya Milesim Shalimar Gerlang Pari Gak ada Sesuatu Yang terlalu Beda Hanya Mungkin Ya Ininya Aja Depannya Sama Yang Pita Yang Kayak Kulit Gini Terus Disininya Ditutupnya Gerlang Pari Ini Gak ada Apa-apa Ya Transparan Tutupnya Nah Kepala Sprayernya Ada Logo Shalimar Sorry Gerlang Terus Ya Itu Gak ada Apa-apa Lagi Nah Untuk Aromanya First Impression Hari ini Saya pakai Parfum J'adore Dari Dior Yang Versi Infinissim Jadi Saya Pakainya Disini Masih Tentunya Ada Vibe Shalimar Klasik Ketara Di awal-awal Penyemprotan Langsung Kecium Saya Langsung Mengenali Shalimar DNA DNA Masih Ada Kayak Apa sih Yang Agak Smoky Letery Gitu Citrusy Tapi Memang Kayaknya Disini Sesuai Namanya Vanilanya Makin Lama Makin Menonjol Sorry DNA Salimar Yang Tadi Aduh Dua Kali Nah Ini Setelah Beberapa Detik Kemudian Tadi Yang Not Citrusnya Terus Letery Yang Smoky Pokoknya Yang Lengket Dengan DNA Klasik Salimar Udah Mulai Mengudar Disini Mulai Yang Kecium Vanilanya Mungkin Masih Ada Sedikit Kayak Letery Note Tapi Udah Tipis Disini Memang Benar-benar Yang Mau Ditonjolkan Di Edisi Kali Ini Memang Benar-benar Vanilanya Nah Ini Kesan Pertama Saya Hmm Nah Jadi Nih Gak Salah Kayaknya Si Yang Gak Salah Saya Beli Parfum Salimar Edisi Terakhir Ini Nanti 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 Saya Mau Simpen Dulu Didiamin Dulu Dikekep Dulu Terus Dicoba Lagi Dan Nanti Bakal Saya Review Secara Lengkap Ya Dan Buat Kalian Yang Juga Penggemar Salimar Ditunggu Aja Disini Di Perancis Ini Baru Aja Keluar Hari Ini Di Sephora Di Online Shop Layarnya Dan Toko Fisik Lainnya Tapi Di Website Girlang Sendiri Sudah Mungkin Sudah Semingguan Dirilis Tapi Memang Di toko Offline Atau Online Lainnya Baru Hari Ini So Gimana Buat Kalian Yang Memang Pencinta Salimar Nah Kayaknya Kalian Patut Coba Yang Rilisan Terakhir Apalagi Ini Note Vanilla Katanya Oke Atau Walaupun Buat Kalian Yang Mungkin Gak Begitu Suka Dengan Limit Salimar Tapi Kalau Kalian Memang Suka Note Vanilla Coba Atau Tunggu Aja Nanti Review Saya Apakah Benar Benar Ini Note Vanillanya Yang Diutamakan Di Versi Terakhir Ini Oke So Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Bye